Socl 506 pembelian driver saja ada empat di sini dari akun alehki yang ada di Kalimantan Barat untuk sebelum kita serahkan pada pihak jasa kirim driver kita pastikan dalam kondisi normal kita menggunakan tegangan di 55 VAC 62 volt untuk bias di tep ya Dora 360 di sini 360 di channel Hai lanjut driver selanjutnya untuk driver juga sudah dilengkapi dengan kabel sisi red indikator Hai untuk tegangan protek kita ambil dari extra trafo 12 volt driver yang kedua protek dalam keadaan saturasi saat all on kita langsung ke bias tep 340 ini dalam keadaan saturasi ya lama-lama akan juga naik untuk pnp-nya akan turun di sini 370 69 di sini sudah ketemu 352 DCU masih di Hai di 0,6 pada intinya driver tegangan bias DCU sudah berada dalam nilainya tetap diperhatikan instalasi jangan sampai melakukan kesalahan ya untuk driver yang ketiga hai 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 protek dalam keadaan saturasi saat all on kita tunggu sampai indikator hijau aktif untuk social ini menggunakan DC offset IC TL071 untuk penurunannya juga membutuhkan waktu masih 3,2 koma kita langsung ke tegangan bias 350 Hai disini 360 Hai kita cek ulang DCU nya Hai di skala 200 mili volt Hai sudah turun yang satu koma Hai DCU turun tekan bias akan menyelesaikan keseimbangannya untuk driver yang terakhir hai 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 untuk driver yang terakhir sejak 506 Hai indikator on protect sedang aktif Hai tubius 340 disini 370 Hai DCU masih di satu koma hai 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 pengetesan saja 360 sudah mulai menyesuaikan keseimbangannya ya hai 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 saya rasa keempat driver disini dalam kondisi normal nanti tinggal instalasi selanjutnya buat akun aleh Ika yang ada di Kalimantan Barat hai 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 Hai